Ini adalah kondisi pada pemantauan folikulogenesis pada pasien rencana untuk kehamilan, di mana pasien melakukan kontrol pada hari ke-14 sebelum terjadinya puncak ovulasi. Di sini kita melihat bagaimana kondisi dari pembuluh darah yang memfaskularisasi rahim mulai dari arteri uterina, cabang arteri spiralis, dan arteri radialis yang masuk ke dalam rahim. Berikut adalah tampilan dari arus darah pada arteri spiralis dan radialis. Jadi ini adalah kondisi dari cavum uteri, sementara ini bagian dari arteri spiralis yang masuk ke dalam stratum basal dari endometrium. Kemudian kita melihat bagaimana kondisi dari ovarium. Ini adalah ovarium pada sisi kiri dengan arus darah perivorikuler. Pada perivorikul arus darahnya mengelilingi hampir keseluruhan dari folikel. Kondisi folikel sendiri 1,5 cm. Kemudian kita berada pada sisi ovarium kontra-rater, di mana kita temukan arus darah yang sangat bagus. Nanti akan kita tampilkan. Di mana sisi dari antrum folikel ini terlihat sudah mencapai puncak proses sematangan. Jadi menunggu terjadinya ovulasi saja. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kondisi dari folikel. Kita tampilkan keseluruhan ovarium dengan folikel dominan. Ini jadi arus darah perivorikuler. Dan ini ada antrum folikel. Ini adalah puncak folikel matur sebelum terjadinya ovulasi. Dengan parivorikuler blood flow di sekitar folikelnya. Arus darahnya sendiri sangat dominan, di mana dalam kondisi seperti ini kemungkinan folikel ini akan ovulasi dengan baik. Nah, kita mati dalam fase aktif arus darah yang menginervasi, mencerafi dari folikel. Ini adalah struktur dari antrum folikel normal. Kemungkinan ovulasi akan terjadi dalam 1x24 jam pada ukuran telur sudah mencapai folikel 2,2 cm. Sehingga prediksi kemungkinan terjadinya ovulasi cukup tinggi.